Intro Selamat pagi anak-anak ibu kelas 1 SD Darmaloka yang terkati Pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2 Dari buku cetak tema 2 Anak ibu coba bisa diambil Itu kita akan belajar pagi ini Kita coba nyanyi dulu Sebelumnya kita nyanyi dulu Sebelum kita masuk dari pelajaran kita Tentang angka, bentuk-bentuk angka Nol, ya sama-sama ya Nol itu enol Seperti bola pingpong Satu itu satu Seperti jarum dan paku Dua itu dua Seperti bebek mandi dikali Tiga itu tiga Seperti burung terbang di langit Angka empat kursi dilipat Angka lima angsa berenang Angka enam memancing ikan Angka tujuh cangkul pak tani Angka delapan telur bertingkat Angka sembilan tongkat kakeku Angka sepuluh Angka sepuluh Seperti jarum dan telur Horeh Nah anak ibu Kita akan memasuki pelajaran kita Kita sekarang masuk tema dua Yaitu tentang kegemaranku Subtema satunya tentang gemar berolahraga Subtema duanya tentang gemar bernyanyi dan menari Nah anak-anak ibu Apa-apa saja yang diperlukan dalam permainan bola kasti Ya pasti ada bolanya Ada raketnya Ya Kemudian anak ibu juga butuh teman-teman untuk bermain Itu namanya permainan bergu Nah anak ibu coba kita akan menambahkan Ya Misalnya Ani memiliki dua bola kasti Ya Kemudian ini si Ani ya Ani Punya bola kastinya dua Kemudian si Chandra Nah Chandra punya bola kasti yang empat Nah anak ibu Berapa jumlah bola kasti Ani dan Chandra ini Kita hitung Satu Dua Kita buat dua Kita mau menambahkan ya Kita tanda tambah Kita tambahkan dengan bola kasti yang dipunyai oleh Chandra Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Ada empat Berapa jumlah bola kasti yang dipunyai oleh Ani dan Chandra Kita letakkan Yang pertamanya si Ani punya dulu disini Kita gabungkan ya Dua Kemudian yang Chandra punya ada empat Bola kastinya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Seperti apa angka ke enam anak ibu Kita sudah belajar nyanyi tadi ya Angka enamnya Ini dia Seperti memancing ikan Angka ke enamnya Ini adalah Menjumlah Menjumlah Ya Kemudian juga kita hari ini belajar mengurang Berarti benda-benda yang ada sama kita itu misalnya Yang bola kasti tadi menjadi lebih banyak atau lebih sedikit Pasti lebih sedikit Ini buktinya Coba misalnya bola tadi ada delapan Kemudian mungkin bolanya rusak ya Nah Delapan bola Ini ada delapan bolanya ya Ini bola semuanya Bola kasti tadi Kita bermain bola kasti Nah Kemudian bolanya rusak lima Kalau rusak kita hitung mundur coba ya Kita silah Satu Dua Tiga Empat Lima Rusak bolanya Berapa sisa bola yang baik anak ibu? Coba kita hitung Satu Dua Tiga Nah Mudah kan? Nah Tetapi bisa juga kita Menghitung ini Dengan jari kita Kalau masih sedikit ya Masih bisa kita hitung dengan jari Nih Delapan ya Telur bertingkat tadi Kita hitung mundur Kita Tutup jari-jari kita Ya Nah Delapan bola tadi Kita Kurangkan Atau kita tutup jari kita Itu Lima Ya Rusak bolanya lima Kita mau menghitung Berapa jumlah yang baik Ya Delapan Bola tadi Kita kurangkan yang rusaknya lima Satu Dua Tiga Empat Lima Berapa yang baik anak ibu? Tiga Ya Ya Betul ini Seperti burung terbang di langit Ya Ini Angka tiganya Nah Anak ibu kita Kita ulang lagi ya Supaya anak ibu lebih mengerti Nah Jadi tadi tentang berolah-olah Ini ya Ini ada Ada bola-bolanya Jadi Anak ibu Kalau seandainya bola kastinya Ada tadi delapan Yang baik ya Kemudian setelah dimainkan Bolanya Sudah rusak Rusak lima Nah Seperti ini dia tadi Ya Kita ulang lagi anak ibu Ya Supaya lebih mengerti Ini ada berapa anak ibu? Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Ada empat kerincingannya Ya Nah Kerincingan Yang satu Yang satu Kerincingan yang satu Lepas Lepas ini Apa kerincingan-kerincingannya itu lepas Berarti dia rusak ya Berarti kita kurangkan Empat dua Kerincingannya Kita kurangkan Rusak satu Nah Anak ibu Berapa Yang baiknya Coba Kalau dia rusak Kita silangkan saja Rusak satu Kita silang satu Berapa yang baiknya Yang bisa dimainkan Untuk bernyanyi dan menari tadi Nah Coba kita hitung ya Satu Dua Tiga Jadi ada tiga kerincingan yang baik Itu kalau dia Mengurang Tetapi kalau misalnya dibeli lagi Ya Misalnya dibeli lagi Dibeli Misalnya tadi kerincingannya ada Tiga Karena cukup Kita banyak ya Dibeli lagi Dibeli lagi Misalnya Empat Nah Nah kalau Empat Dibeli Berarti dia berkurang atau bertambah Kalau kita beli lagi Berkurang atau bertambah Nah ibu Dia pasti akan Bertambah Ya Kita beli Ada tiga kerincingan Ya Ada tiga Kemudian dibeli Empat lagi Dia akan bertambah Empat Nah anak ibu Berapa jumlah semuanya Coba kita hitung Satu Dua Tiga Kemudian kita tambahkan Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh buah kerincingan Yang ada Di dalam kelas ini Untuk kita belajar sama-sama Ya Nah anak ibu Kalau kita sudah Mengerti Kalau dia bertambah Berarti Barang kita Atau benda Yang kita punyai Akan Bertambah Banyak Ya Kalau dia Kita tambahkan Tapi kalau seandainya dia berkurang Maka Barang kita menjadi sedikit Misalnya Bola tadi Kalau misalnya rusak Dia akan berkurang Ya Kalau dia rusak Dia akan berkurang Tapi Kalau dibeli lagi Misalnya seperti tadi ya Kerincingannya tidak cukup Maka dibeli lagi Dia akan bertambah Ya Nah Jadi tambah dan kurang Ini anak ibu harus kenal Ya Yang kurang ini Sesuatu Menjadi Lebih sedikit Bertambah Sesuatu Benda kita Menjadi Lebih banyak Mengerti anak ibu Iya Nanti anak ibu Sudah Belajar lagi Nanti di rumah ya Sama mama Atau sama koko Atau cicinya Ya Nah anak ibu sampai disini dulu Pelajaran kita tentang Bertambah dan berkurang Ya Pelajaran tema 2 Subtema 1 Dan subtema 2 Selamat pagi Anak-anak ibu Kelas 1 Yang terkasih Pada pagi hari ini Kita akan belajar Tentang Tema 2 juga Tetapi Subtema 3 Gemar menggambar Subtema 4 Gemar membaca Anak ibu Alat-alat untuk Menggambar itu Banyak Ya Banyak sekali Misalnya Ya Alat menggambar itu Ini Anak ibu bisa lihat Nih Alat-alat menggambar kita ya Ini Nah Ini namanya apa Ini namanya apa ibu Ini untuk Mewarnai gambar Ya Tapi kalau gambar Kita buat Kita bisa Memakai Pensil Ya Kita pakai pensil Setelah itu Kita akan mewarnai Ini namanya Pensil warna Ya Kalau seandainya kita Memakai cat Cat warna ya Cat air Nah ini dia ada juga Ini paletnya Dan ini puasnya Ini adalah alat-alat untuk Menggambar Nah Anak ibu Pagi hari ini Kita akan belajar tentang Bentuk-bentuk Ya Bentuk-bentuk Bangun ruang Apa saja bangun ruang Yang kita belajarin Pagi hari ini adalah Yang namanya Ini Kubus Nah Kubus ini Adalah Semua sisinya sama Ya Namanya Kubus Kemudian Ini namanya Balok Apa tadi namanya ini Anak ibu Kubus Supaya ingat Anak ibu Kubus Ini namanya Balok Nah Ini yang bulat ini Yang bulat ini Namanya Bulat 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 Nah Kemudian ini Yang bentuknya seperti ini Anak ibu namanya Tabung Tabung Ya Nah Apa saja Contoh-contoh dari Kubus Contoh dari kubus Misalnya dadu Anak ibu ya Dadu Rubik Nah ini dia Bentuknya Anak ibu Ini namanya Kubus Kubus Ya Sama semua Sisinya sama Ya Namanya kubus Apa saja Yang termasuk Yang termasuk Dari kubus ini Anak ibu adalah Rubik Dadu Itu termasuk Dari Kubus Nah Kemudian Ada yang namanya Balok Nah ini balok Anak ibu ya Ini balok Ini dia Apa saja yang termasuk Dengan balok Ini benar-benar Apa saja Contohnya Misalnya ini Tempat tisu Tempat sepatu Ya Kotak sepatu Kemudian Ada juga Ya Lemari Lemari Itu juga termasuk Dari Kubus Eh Balok Balok tadi Yang kubus tadi Anak ibu Ini dia Semua sisi sama Ya Yang itu Rubik dan Dadu Kemudian yang termasuk Dengan balok Apa tadi anak ibu Lemari Kotak tisu Kotak sepatu Ya Nah yang bentuknya Seperti ini Kemudian yang bola Nah anak ibu bola itu Seperti yang kita main Bola Tetapi juga ini Termasuk dari bola Bulat Ya Ini bulat Bulat ini Lihat Ya Namanya Globe Ini globe ya Nah Bulat dia Seperti bola juga Ya Ini namanya globe Kemudian Termasuk juga Gelereng Ya anak ibu ya Kelereng Ya Suka main kelereng kan Kemudian itu bola sendiri Ya Memang termasuk dari bola Yang bentuknya bulat Kemudian Ada yang namanya Tabung Anak ibu Ini dia Tabung Ya Ini tabung namanya Apa contohnya Bendanya Yang konkretnya apa Nah Bisa drum Bisa gelas Bisa botol minum Bisa macam-macam Anak ibu yang bentuknya Seperti ini Ya Nah kita ulang lagi Yang termasuk Kubus tadi Apa saja Anak ibu Yang kubus tadi ini Ya Yang kubus yang sama Sisinya Itu adalah Rubik dan Dadu Iya Rubik dan dadu Ini adalah kubus Kemudian yang namanya Yang namanya balok Anak ibu Ini yang tadi balok Apa saja Balok ini Termasuk balok Adalah lemari Kotak tisu Kotak sepatu Ya yang seperti ini Ini namanya Balok Kemudian ini tadi Yang bola tadi Yang berbentuk bola Ya bola sendiri Ya Kemudian ada Kelereng Dan juga ada Globe yang tadi Ya Globe tadi Kemudian Tabung Apa saja Benda yang termasuk Dari bangun ruang Tabung ini Nah Bisa drum Pernah lihat Drum-drum minyak Ya Kemudian ini Cilingan bisa juga ini Ya Cilingan Disini ya Ya Nah Kemudian ada juga Gelas Kemudian juga Bisa Gelas Tempat minum Ya Seperti ini Ya Minuman kita ini Termasuk Tabung Nah Anak ibu Setelah kita Membelajar ini Kita juga akan Belajar bola Nah Anak ibu Kita kan tadi kan Tentang Menggambar Menggambar itu kan Perlu Yang namanya Kuas Ya Mewarnai tadi Setelah kita Menggambar Memakai pinsil Gambar-gambar kita ini Supaya indah Kita kasihlah Pinsil warna Ataupun Cat Air Nah Anak ibu Misalnya kita Mau menggambar Ya Kita mau menggambar Kita mau pinsil warna Ya Kita mau memakai Pinsil warna Kita siapkan Ya Kita siapkan Ini pinjil warna Ya Ini pinjil warna Anak ibu Kita akan Membuat Pola Polanya Bagaimana Anak ibu Perhatikan Kita Urutkan Dari Yang Sedikit Misalnya Dari yang sedikit Pinsil warna Tadi Kita Urutkan Ya Dari yang sedikit Katanya Yang sedikit Yang mana Anak ibu Ini coba Ini ada Tiga Ada satu Dan ada dua Ini pola Polanya Pola gambar kita ini Ada tiga Pincil warna Ada satu Pincil warna Dan ada dua Pincil warna Sekarang kita Tusun Dari yang sedikit Pincil warnanya Maka kita mulai Dari yang mana Pasti dari satu Ya Jadi Anak ibu Pincil warna kita Mulai dari satu Kemudian kita Susun ya Nah Dia menjadi dua Ini polanya ya Anak ibu Pola Pincil warna kita Ini adalah Satu Dua Dan tiga Inilah Polanya Ya Urutkan dari yang sedikit Satu Dua Dan tiga Kalau urutkan dari yang banyak Bagaimana Nah ibu Nah balikkan saja Mulai dari Tiga Dua Satu Nah Coba Satu lagi Kita Kita Buat contoh ya Buat contoh Satu lagi Polanya Tadi urutkan dari sedikit Atau banyak Sekarang polanya Seperti ini Misalnya ya Mau menggambar Nah Kita mau menggambar Ini namanya Jeruk Kita mau menggambar jeruk Kemudian kita Menggambar Apel Nah Anak ibu Ini polanya ya Nanti anak ibu pakai Penggaris Turus-turus ya Nah Ini dia Polanya Ada jeruk yang digambar Ada apel yang digambar Kemudian Ini pola juga ya Anak ibu ya Muncul jeruk lagi yang digambar Nah Apa pola berikutnya Anak ibu Misalnya Ani Ani menggambar jeruk Kemudian ini si Ali Menggambar apel Kemudian Kita buat lagi disini Si Ani Menggambar jeruk Nah Pola berikutnya yang muncul Adalah apa Nah itu Si Ali Si Ali ini Menggambar Apel Nah ini Jadi Polanya adalah Jeruk Apel Jeruk Apel Jeruk Apel Ini adalah Pola Pola kita menggambar Nah Anak-anak ibu Nanti Di rumah Kita belajar juga ya Ini dari sini ada Dari buku Cetak Anak ibu bisa buat latihan nanti Dari buku cetak ini Halaman 139 Ini ya Halaman 139 Kemudian Kemudian anak ibu Kalau mau Lihatnya disini Juga ada Halaman 143 Jadi anak ibu Bisa menggambar Bisa mengwarna Juga disini Ya Nah Anak-anak ibu Pada pagi hari ini Kita sudah belajar Tadi tentang Bangun ruang Yaitu Bangun ruang itu adalah Kubus Balok Kemudian ada bola Dan juga Ada tabung Nah Kemudian Berikutnya kita Belajar tentang bola Nah anak-anak ibu Sekian dahulu Pelajaran kita Pagi hari ini Selamat pagi Anak-anak Selamat pagi Anak-anak ibu Kelas 1 Yang terkasih Semuanya DSD Dharma Loka Pagi hari ini Kita akan belajar Tentang Kegemaranku Ini anak ibu Bisa dibuka Bukunya Ya Buku cetak Kemudian kita buka Halaman 94 Kita mau Bernyanyi Dan menari Sesuai dengan tema kita Ya Halaman 94 Anak ibu Bisa Dengan gerakan Bebas Dan juga Memakai Ini namanya Kerimcingan Ya Atau apapun yang ada Di rumah Boleh kita Pakai ya Ya Halaman 94 Anak ibu Judulnya Ruri Abangku Ya Anak ibu Sudah Bisa lagi ini Ya Sama-sama kita Ya Luri Luri adalah Abangku Rajin dan senang Belajar Dengan menyandang Tati bahu Ria menuju sekolah Berhitung Berhitung Menulis Membaca Tak lupa Diulang Di rumah Ingin Aku pun Demikian Seperti Ruri Abangku Selamat pagi Selamat pagi Anak ibu Semuanya Hari ini Kita akan Melanjutkan Pembelajaran Yaitu Materi Tema 2 Setelah Tadi kita Selesai Bernyanyi Bernyanyi Ruri Abangku Jadi di tema 2 ini juga 1 dan 2 Tetap dengan Subtema Gemar Berolahraga Dan gemar Bernyanyi Dan menarik Anak ibu Semuanya Yang ada di rumah Kira-kira Anak ibu siapa Yang gemar Berolahraga Ya Semua rata-rata Di rumah itu Pasti gemar Berolahraga Walaupun Olahraganya Berbeda-beda Nah Anak ibu Semuanya Apa sih Tujuan Olahraga itu Tujuan Olahraga itu Adalah untuk Menyehatkan Badan Terutama Jatuh Nah Anak ibu Semua Yang berada Di rumah Kita tahu Bahwa Dalam Olahraga itu Kita harus Sportif Nah Ibu mau bertanya Sportif itu Kira-kira apa Sportif itu Adalah Jujur Dan Tidak Curang Nah Anak ibu Dalam Olahraga Atau Dalam Permainan Kita mempunyai Permainan Beregu Nah Beregu ini adalah Berarti Berkelompok Mempunyai Teman Kelompok Dalam Bermain Ada juga Permainan Yang tidak Perlu Berkelompok Yaitu Adalah Perorangan Nah Anak ibu Ibu akan Kasih tahu Contoh Kira-kira Apa itu Permainan Beregu Nah Permainan Beregu Itu adalah Ada Seperti Bola Kaki Atau Sepak Bola Bola Poli Nah Dalam Permainan Beregu Kita tentu harus Bekerjasama Dengan Tim Kita yang Lain Atau Dengan Teman Teman Kita yang Lain Nah Dalam Kerjasama Ini Kita Memerlukan Kekompakan Kalau kita Tidak Kompak Dalam Bermain Tentu Kita akan Mengalami Kekalahan Kekalahan Anak Ibu Ada Juga Permainan Perorangan Apa Contohnya Permainan Perorangan Contohnya Adalah Congklat Apalagi Permainan Perorangan Yang Anak Ibu Tahu Banyak Permainan Perorangan Jadi Dalam Permainan Perorangan Ini Tidak Perlu Butuh Kerjasama Tetapi Kita Perlu Sportive Atau Tadi Jujur Dan Tidak Curang Nah Anak Ibu Kita Juga Dalam Olahraga Itu Harus Tetap Menjaga Kesehatan Apalagi Pada saat Seperti ini Pandemi ini Kita harus Banyak Minum Air Putih Dan Terlebih Juga Pada saat Kita Berolahraga Kita Harus Melakukan Pemanasan Dimana Pemanasan Ini Adalah Mencegah Terjadinya Cidera Setelah Nanti Selesai Berolahraga Kita Melakukan Pendinginan Supaya Badan Badan Kita Itu Otot Otot Kita Itu Tidak Terasa Sakit Nah Anak Ibu Ibu Juga Akan Memberikan Contoh Apa sih Olahraga Yang Berada Di Dalam Air Nah Olahraga Di Dalam Air Itu Contohnya Adalah Berenang Kemudian Apa Lagi Kemudian Ada Lagi Bola Air Nah Ini Adalah Contoh Olahraga Di Dalam Air Nah Anak Ibu Semuanya Dalam Permainan Bola Juga Ada Jenis-jenis Bola Ya Jenis-jenis Bola Bola Ada Yang Besar Ya Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Nah Contoh Bola Yang Besar Itu Apa Contoh Adalah Bola Foli Kemudian Bola Kaki Contoh Bola Bola Kecil Bola 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 Kasti Nah Anak Ibu Semuanya Kita Akan Kembali Belajar Tentang Menari Dan Bernyanyi Siapa Anak Ibu Yang Gemar Menari Ayo Yang Di Rumah Siapa Anak Ibu Yang Gemar Menari Dan Ada Yang Gemar Menyanyi Nah Anak Ibu Kalau Kita Menyanyi Terkadang Kita Menggoyang-goyangkan Badan Kita Ya kan Kalau Kita Menyanyi Seperti Yang Sudah Diajarkan Tadi Ruri Adalah Abangku Ya kan Ruri Adalah Abangku Jadi Badan Kita Bergoyang Ya Jadi Badan Kita Bergerak Sama Dengan Kemarin Ibu Sudah Memberikan Tugas Kepada Anak Ibu Untuk Menyanyikan Lagu Di Rumah Ya Terus Waktu Anak Ibu Mengirimkan Video Atau Orang Tua Itu Mengirimkan Video Ibu Melihat Ada Beberapa Anak Ibu Yang Goyang Sambil Menyanyi Nah Itu Adalah Menari Dan Bernyanyi Atau Menyanyi Dan Menari Nah Anak Ibu Semuanya Kita Juga Dalam Menyanyi Itu Atau Dalam Menari Itu Ada Beberapa Bunyi Yang Kita Dengarkan Musi Ya kan Kalau Ada Musi Tentu Nyanyi Kita Lebih Bersemangat Nah Anak Ibu Semuanya Ibu Mau Memberitahu Bahwasannya Dalam Bunyi Itu Ada Beberapa Suara Contoh Bunyi Sepeda Kira-kira Suaranya Bagaimana Kering Kering Nah Itu Bunyi Sepeda Kalau Misalnya Tepuk Tangan Tepuk Tangan Itu Bunyinya Seperti Apa Nah Itu Bunyi Tepuk Tangan Kemudian Kalau Bunyi Angin Wuss 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 Nah Kalau Misalnya Bunyi Petir Dar 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 Jadi Anak Ibu Kita Sudah Belajar Tentang Bunyi Juga Anak Ibu Di rumah Semoga Tetap Semangat Walaupun Dalam Keadaan Seperti Ini Ibu Yakin Dan Percaya Bahwa Anak Ibu Semua Di rumah Semangat Belajar Walaupun Pandemi Ini Bukan Berarti Kita Berlibur Dan Santai-santai Kita Tetap Belajar Anak Ibu Semuanya Salam Dari Ibu Semua Guru Kelas 1 Dan Di rumah Tetap Menjaga Kesehatan Salam Dari Guru Kelas 1 Terima